Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang berhasil menangkap seorang residivis narkoba di wilayah koto tangah kota Padang nih, Bruinsis. Nah, dari tangan sang pelaku, polisi berhasil mengamankan 12 paket sabu siap edar beserta dengan alat hisapnya. Aduh, udah namanya residivis nih ya, kagak ada kapok-kapoknya ya. Udah pernah ketangkep, sekarang dosa lagi, ketangkep lagi. Mending lu bikin KTP deh di dalam lapas, nikmatin seumur hidup di dalam penjat. Mendapat informasi dari warga adanya seorang pengedar sabu-sabu di kawasan Lubuk Buaya, kecematan koto tangah kota Padang. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang, di bawah pimpinan kanit Opsnam, Indah Fikri Rahmadi langsung bergerak ke lokasi. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang, di bawah pimpinan kanit Opsnam, Indah Fikri Rahmadi langsung bergerak ke lokasi. Harus bergerak cepat dan jarak tempuh yang cukup jauh. Dia menggunakan sepeda motor, lebih dulu masuk ke rumah tersangka. Saat petugas meminta tersangka menunjukkan barang bukti yang disimpannya, pelaku langsung memberikan kepada petugas. Tersangka atas nama Iban mengakui bahwasannya pakaian sabu-sabu tersebut miliknya. Dari Marke, awak baru dipercoba? Dari Sistimah? Dari Sistimah? Dari Sistimah? Dari Sistimah? Dari Sistimah? Dari Sistimah? Barang didapat pelaku dari rekannya, dan diberikan dengan cara dilempar di pinggir jalan. Tersangka mengaku tidak mengetahui siapa yang melempar paketan narkoba tersebut karena tidak bertemu dengan orangnya langsung. Meski petugas telah berhasil menemukan barang bukti paketan sabu, petugas tetap melakukan penggeledahan setiap sudut rumah pelaku. Satu persatu barang yang ada di dalam kamar pelaku diperiksa petugas. Dalam penggeledahan ini, satu set alat isap sabu berhasil ditemukan petugas. Sudah hampir tiga jam paketan sabu tersebut di tangannya. Tersangka mengaku kesulitan dalam mengedarkan narkoba tersebut karena kesibukan sehari-harinya sebagai tukang cat mobil. Akhirnya paketan sabu yang diderima pelaku tidak habis terjual dan dikonsumsi sendiri dengan rekan-rekan pelaku. Setelah hampir selama satu jam petugas lakukan pemeriksaan di dalam rumah pelaku, petugas tidak menemukan satupun barang bukti lainnya. Setelah meyakinkan tidak ada barang bukti lainnya, petugas langsung membawa tersangka peserta barang bukti ke Maporesta Padang. Baiklah, kami dari Satres Narkoba Basta Padang berhasil mengungkap narkotika jenis sabu di daerah Kota Tanga, Kota Padang. Yang kami amankan inisial A di rumah tersangka, kami menemukan 12 paket sip edar beserta bau. Untuk tersangka, kebetulan rasa divis kasus yang sama yaitu narkoba, dia baru keluar beberapa bulan yang lalu, dan sekarang dia melakukan penyedaran terhadap sabu tersebut. Proses sekarang masih dalam proses pengembangan. Hingga saat ini petugas masih terus menelusuri pengakuan pelaku untuk mengetahui dari mana paketan sabu tersebut didapatkannya. Karena pelaku mengaku tidak mengetahui orang yang melempar paketan tersebut.